Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal enkimia atau soal SBMPT enkimia mengenai kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih ini merupakan salah satu sifat kolligatif larutan yang kalian sudah diajarkan sejak SMA kelas 3 waktu pertama kali semester 1 ya. Jadi disini sifat kolligatif larutan itu ada 4, jadi ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, setelah tekan osmosis, sama penurunan tekanan kuat. Di sini untuk diketahui contoh soalnya, untuk menaikan titik didih 250 ml air, saya sudah tuliskan di sini, jadi MP itu adalah masa pelarutnya. Jadi karena pelarutnya itu air, jadi dia anggap volume air itu adalah volume pelarutnya. Nah berhubung air itu memiliki masa jenis 1 gram per militer, artinya 1 militer air, itu sama dengan 1 gram air seperti itu. Jadi masa pelarutnya ini sama dengan 250 gram, jadi sama saja, 250 ml sama dengan 250 gram khusus untuk air, karena air itu dia masa jenisnya 1 gram per militer. Oke, nah dia naikkan titik didih menjadi 100,1, jadi TB nya itu titik beku, eh titik beku lagi, titik didih, jadi 101,1 derajat sesius. Nah itu diketahui juga tekanan 1 atm, dan KB nya, KB itu adalah konstanta titik didih, jadi KB itu adalah 0,50, biasanya disoal dari ketahui KB nya, jadi kan gak perlu bingung. Sudah itu diketahui sana juga MR, MR dari gulanya itu dari 342. Jadi disini ditanya berapa gulanya harus dilarutkan, biar air itu bisa naik dia, titik didihnya menjadi 100,1. Jadi pada sifat koligatif pelarutan ini, kita akan menarutkan pada suatu senyawa tertentu pada suatu pelarut, sehingga pelarutnya itu dapat bertambah titik didihnya seperti itu. Jadi, pertama caranya itu adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu data TB nya, jadi data TB itu adalah penurunan kenaikan titik didih, jadi kenaikan titik didihnya kan, pertamanya kan kalau misalkan air itu dia 100 derajat sesius, dia titik didihnya 100 derajat sesius, karena dia itu naik jadi 100,1, jadi data TB nya itu ada 100,1, dikurangi 100, Ini adalah 0,1 derajat sesius, ini adalah kenaikannya, oke, nah sekarang data TB sendiri, ini punya rumus M kali KB, jadi M itu adalah molalitas, ya, molalitas itu rumusnya apa? Jadi molalitas itu adalah masa terlarut per MR nya, dikali dengan 1000 per masa pelarut, dikali dengan, nah ini molalitasnya masa terlarut per MR dikali 1000 per masa pelarut, dikali dengan KB nya. Ya, ini ada rumus data TB, kalau dia penurunan titik beku itu sama juga, tapi ini M kali KF, seperti itu, ya. Nah sekarang masukin aja rumusnya jadi 0,1, sama dengan kan gula itu adalah yang terlarutnya, gula itu adalah yang terlarutnya, jadi kita mencari MT nya, MT per 342, dikali dengan 1000 per masa pelarutnya, Ini kan 250 militer, itu sama dengan 250 gram ya, jadi 250 gram, jadi kita langsung ke 250, dikali dengan KB nya itu adalah 0,50, tekanannya tidak berpengaruh ya, tekanannya tidak berpengaruh, saya ulangi sekali lagi, jadi yang pengaruh itu cuma masa pelarut sama masa terlarutnya, terus MR dari terlarutnya, terus sama KB nya, itu saja. Nah sekarang tinggal kita mencari MT nya biasa ya, jadi ini kita bisa cari, jadi 1000 dibagi 250 itu 4, jadi 0,1 sama dengan MT, ini 4 kali 50 itu 2, per 342. Jadi kita bisa cari 171, jadi MT itu ada 171, dikali dengan 0,1 itu adalah 17,1 gram. Nah karena disini tidak ada 17,1 gram, maka yang paling mendekati itu adalah 17 gram. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah D. Oke, sekian saja bahasa saya untuk soal kali ini, kalau kalian ada yang kurang paham atau kalian ada yang pengen ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya, terima kasih. Selamat menikmati.